Al-Fatihah 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 Surat Al-Baqarah Ayat 40 Al-Fatihah 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 serta syariat-syariat yang dibawanya maka Allah memperingatkan orang-orang Yahudi akan nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya yang pertama yang diberikan oleh Allah kepada orang Yahudi yaitu nikmat ketika mereka dibebaskan dari perbudakan orang-orang Yahudi perbudakan dari fir'at jadi pada saat Raja Fir'on itu berkuasa maka orang-orang Bani Israel seluruhnya dijadikan budak sedangkan orang-orang atau penduduk fir'on atau suku Kifti itu sebagai masyarakat biasa artinya tidak dijadikan budak jadi yang dijadikan budak seluruhnya adalah orang-orang Yahudi disuruh membangun apapun itu orang-orang Yahudi maka datanglah Nabi Musa atas perintah Allah sebagai Rasul Allah dan diperintahkan untuk membebaskan orang-orang Yahudi dari jengkeraman atau perbudakan Raja Fir'on dengan singkat dengan singkat maka orang-orang Yahudi diselamatkan oleh Allah melalui Nabi Musa yang sampai akhirnya Nabi Musa bersama orang-orang Bani Israel dikejar sampai di Laut Merah dan pada saat itulah yaitu Raja Fir'on tenggelam yang menenggelamkan Raja Fir'on bersama tentaranya bersama harta bendanya itu adalah yaitu di Laut Merah sampai sekarang yaitu terkenal dengan Laut Merah itu yang pertama sehingga orang-orang Bani Israel terbebas dan tidak menjadi yaitu budak karena menjadi budak itu sangat sengsara setiap kerja bekerja tanpa upah hanya diberi makan bahkan makan dan minum itu tidak akan diberikan kalau misalnya mati maka setelah itu langsung ditanam begitu seterusnya nikmat yang kedua yang diberikan oleh Allah kepada Bani Israel yaitu terbelahnya batu ya dengan tongkat Nabi Musa maka terbelahlah batu dan memancarkan yaitu mata air sebanyak 12 mata air dan 12 mata air itu dibagi yaitu setiap suku jadi orang Bani Israel itu sebenarnya ada 12 suku jadi setiap suku akan menempati yaitu mata air satu persa satu pada saat itu enggak ada sumber pada saat itu enggak ada air tapi Allah pancarkan air dari batu batu itu dipecah oleh Nabi Musa yaitu dengan apa mu'zizatnya dari Allah sehingga pada saat itu setiap suku mendapatkan bagian satu persatu karena kalau seandainya 12 suku itu hanya satu mata air maka disitu akan terjadi bertengkar pertengkaran dan berperang itu bisa karena orang-orang Bani Israel ataupun orang Yahudi itu sangat keras kepala sehingga ada 12 mata mata air penikmatan yang ketiga Allah menurunkan mana wassalwa mana itu itu adalah sebangsa madu sebangsa madu sedangkan salwa itu adalah sebangsa burung puyuh jadi kayak burung puyuh gitu itu salwa dan itu sebagai makanan orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi setiap hari jadi pada saat itu orang-orang Yahudi itu tidak pernah Allah sudah menyediakan makanan dan itu tinggal mengambil tinggal mengambil cuman persyaratan dari Allah di dalam mengambil itu tidak boleh lebih digunakan dalam satu hari kecuali pada hari Sabtu hari Senin harus mengambil jatah hanya untuk makanan satu hari jadi jadi madu atau sebangsa madu yang namanya apa mana itu berada yaitu di pohon atau di daunan tinggal ngambil salwa itu berkeliaran di mana-mana tinggal ngambil satu hari harus yaitu apa mengambil jatah satu hari makan ataupun minum hari Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu mengambil untuk dua hari karena di hari minggunya dia harus beribadah sehari seharian jadi enak Sabtu mengambil untuk jatah dua hari setelah itu minggu mulai pagi dia harus beribadah kepada Allah Allah kalau umat Islam di hari Jumat maka hari Jumatan cuman pada umatnya Nabi itu tidak sebagaimana yaitu Bani Israel ataupun orang Yahudi jadi tanpa bekerja dan akhirnya pada hari minggu pun meskipun itu apa tanpa bekerja sudah mengambil yang namanya jatah dua hari yang namanya orang Yahudi itu masih tergoda dengan yaitu apa keindahan dunia kenikmatan dunia pada berangkat ibadah maka pada saat itu diuji oleh Allah yang namanya sungai itu penuh dengan ikan jadi setiap mau ibadah di pagi harinya mau berangkat sungai itu penuh dengan ikan akhirnya rata-rata orang-orang Yahudi tidak ada yang berangkat ibadah semuanya mengambil ikan di hari minggu kemudian maka mendapatkan peringatan akhirnya dia itu tidak mengambil akan tetapi memasang jala jala tetapi luna dipasang itu sama sah saja itu kenikmatan dari Allah jadi tanpa bekerja hanya beribadah kepada Allah akhirnya orang-orang Yahudi pun apa kata orang Jawa waleh belenger masak setiap hari hanya makan manawasal salah itulah sifat manusia ini belum tentu seandainya terjadi pada kita kita pun belum tentu mau seandainya kita tanpa bekerja diberi makan hanya untuk beribadah sekilas bagi orang-orang yang apa artinya malas itu ya mau tapi kadang-kadang ketika mau ibadah itu malasnya datang akhirnya orang-orang Yahudi setelah diberikan manawasal dia tidak puas karena setiap hari harus makan manawasal sebangsa madu dan sebangsa burung buyuh akhirnya dia menginginkan untuk bercocok tanah akhirnya diperintahkan oleh Allah supaya berangkat yaitu berada di sekitar sungai Nil berangkat berjocok tanam jadi nanam berambang bawang termasuk sayur-sayuran dan lain sebagainya akhirnya suatu saat dia pun waleh melenggar kenapa karena orang pekerja itu ternyata payah itulah orang-orang Yahudi sudah diberi kenikmatan tapi tidak pernah bersyukur kepada Allah maka Allah orang-orang nabi bahkan kalau di jumlah nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu 300 lebih yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi itu dari karangan orang-orang Yahudi ketika seorang nabi seorang Rasul itu membawa kebenaran maka pada hakikatnya orang-orang Yahudi itu tidak suka hidupnya diatur dengan agama diatur dengan syari syariat maunya orang Yahudi itu hidup itu seenaknya sendiri diatur atur sendiri oleh karena itu pada kitab Taurat itu banyak perubahan kenapa karena banyak ayat yang tidak cocok dengan kehidupan orang-orang Yahudi akhirnya ada yang ditambah ada yang dikurang dikurangi itulah yaitu perbuatan orang-orang Yahudi yang suka merubah yaitu kitab khususnya yaitu kitab Taurat sampai turun kepada Nabi Isa yaitu kitab Injil itu pun banyak mengalami perubahan karena yang dianggap tidak cocok maka dirubah oleh orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani setelah setelah itu Allah memerintahkan kepada orang Yahudi wa'afu dan penuhilah bi'ahdi dengan janji padaku janji yang tertera di dalam kitab Taurat itu bahwa di dalam kitab Taurat dijelaskan ketika Nabi ya informasi tentang Nabi Muhammad itu berada disitu dan orang yang menemui Nabi yaitu berjanji akan beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti kebenaran atau risalah yang dibawa bawanya tapi orang-orang Yahudi tidak pernah yaitu memenuhi janjinya ketika datang Nabi Muhammad dengan jelas cirinya juga jelas dan kitab yang dibawa juga jelas justru orang-orang Yahudi itu mengingkar mengingkari tidak mau mengikuti tidak mau mengakui karena apa karena di dalam hati mereka ada sifat hasud ataupun iri hati karena kerasulah Nabi Muhammad itu bukan keturunan orang-orang Yahudi oleh karena itu sama sekali tidak pernah diakui oleh orang-orang Yahudi selain itu seandainya informasi tentang kenabian Muhammad ini diberitakan kepada orang-orang Yahudi yang lainnya maka yang dikhawatirkan adalah nanti orang-orang Yahudi akan mengikuti jejak Nabi Muhammad dan mengikuti yaitu kitab yang dibawanya yaitu Al-Quran oleh karena itu para rohib rohib itu adalah kiyainya orang-orang Yahudi terus para pendeta para pastor jadi berita tentang kerasulah Nabi Muhammad itu dihilangkan dari kitab Taurat maupun kitab Injil oleh karena itu setiap jamaah orang-orang Yahudi orang masrani tidak akan pernah menemukan tentang beritanya Nabi Muhammad Muhammad dan sampai sekarang hilang tapi sebenarnya ada masih ada Injil yang asli masih ada dan beritanya itu jelas cuman itu tidak disampaikan dan tidak pernah disampaikan oleh karena itu Allah merentahkan maafu biahdi penuhilah janjimu kepadaku kata Allah ufi biahdikum maka aku akan memenuhi janji kepadamu maksudnya bang ketika orang Yahudi itu mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah datang sebagai Rasul setelah itu dia mau taat mau mengikuti kebenarannya dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi yang terakhir dan mengikuti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi maka secara otomatis Allah akan mengampuni setiap dosa-dosanya jadi dosanya akan diampuni setelah itu Allah akan memasukkan mereka semua ke dalam surga Allah itulah janji Allah seandainya orang-orang Yahudi itu mau yaitu memenuhi janji janjinya sebagaimana yang tertera di dalam kitab Taurat tapi orang Yahudi tidak pernah memenuhi janji janjinya wa'iyaya dan kepada kulah kata Allah farhabun kamu tunduk kamu patuh kamu taat ayat ini sebagai bukti bahwa setiap amba itu sebenarnya harus tunduk dan patuh taat hanya kepada Allah kalau toh kita itu taat kepada manusia karena manusia itu adalah membawa kebenaran dari Allah itu sebabnya sehingga kita ketika diperintah oleh ulama diperintah oleh kiyai itu itu karena dia membawa kebenaran dari Allah bukan karena yang lain tapi kalau perintah itu sudah keluar dari ajaran Allah ajaran rasunya ataupun keluar dari syariat maka kita tidak punya kewajiban untuk taat bahkan kepada orang tua pun seandainya orang tua memerintahkan kita untuk berbuat maksiat maka kita tidak punya kewajiban untuk taat kepada kepadanya itu ya kenapa karena dia memerintahkan sebuah kemaksiat kemaksiatan wa iya ya farhabun maka hanya kepada Allah Allah saja kita tunduk ataupun patuh wa aminum dan berimanlah kamu bima dengan apa yang angzaltu telah aku turunkan musyot dikon yang membenarkan lima bagi apa yang ma'akum bersamamu walata kuno dan janganlah kamu menjadi awala yang pertama kafirin orang-orang yang ingkar bihi dengannya walata staru dan janganlah kamu tukar atau jual biayati dengan ayat-ayat kusamanan harga kolilan yang murah atau rendah wa iya ya dan kepadakulah faktakun kamu bertakwa atau kamu harus bertakwa ini perintah Allah khususnya kepada orang-orang Yahudi berimanlah dengan apa yang aku turunkan yang dimaksud adalah yaitu Al-Quran jadi perintah Allah kepada orang Yahudi agar beriman yakin percaya kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi yaitu Al-Quran musad dikon yang membenarkan lima bagi apa yang ma'akum bersamamu maksudnya Al-Quran itu datang itu juga membenarkan isi yang berada di dalam kitab Taurat jadi kitab Taurat itu semuanya isinya itu dimasukkan ke dalam Al-Quran makanya Al-Quran itu juga membenarkan kitab-kitab terdahulu termasuk kitab Zabur kitab Taurat kitab Injil suhuf suhuf yang diberikan oleh Allah kepada para Nabi para Rasul suhuf itu adalah lembaran karena Nabi ataupun Rasul yang diberikan kitab itu hanya empat Nabi Dawud Nabi Musa Nabi Isa Nabi Muhammad selain itu diberikan oleh Allah sebuah suhuf lembaran lembaran yang isinya adalah sebuah perintah dan sebuah larang larangan hanya empat yang mendapatkan yaitu apa kitab dan kitab yang diturunkan secara berangsur-angsur itu hanya Al-Quran semuanya itu diturunkan secara bersamaan termasuk kitab Zabur kitab Taurat kitab Taurat itu selama 40 hari 40 malam itu sudah mendapatkan tentu kitab kitab Taurat Al-Quran kalau dibulatkan selama 23 tahun dan itu turun secara berangsur-angsur bertahap tahap tujuannya apa yang pertama agar mudah dihafalkan karena setiap sahabat ketika turun ayat itu mesti menghafalkan cuman ada sekretarisnya yaitu satu Yair bin Sabit itu yang pada saat itu sudah pandai yaitu menulis Yair bin Sabit setiap Nabi yaitu apa membaca ayat menyampaikan ayat itu mesti ditulis oleh Yair bin Sabit cuman menulisnya pada saat itu yaitu di batu ada yang di daun ada yang di kulit-kulit apa yaitu binatang dan itu berjajaran dimana-mana tidak ada pembukuan sama sekali pada saat itu hanya ditulis dan sahabat menghafalkan semua makanya rata-rata para sahabat itu mesti hafal Al-Quran dan pandai membaca hanya Nabi yang tidak mampu membaca tapi hafal hafal faham dan tidak pernah hilang dari hatinya itu adalah Nabi makanya sebenarnya Al-Quran itu mudah untuk dihafal tapi juga apa yaitu mudah untuk hilang kalau seandainya menghafal tanpa istiqamah maka hafalan itu akan hilang tapi mudah untuk dihafal seandainya bukan wakyu Allah maka kesulitan untuk menghafal sekarang mana yaitu selain agama Islam orang yang hafal dengan kitabnya gak ada yang hafal dengan kitab kitabnya tapi umat Islam berapa juta orang yang hafal Al-Quran banyak sekali oleh karena itu membuktikan bahwa Al-Quran itu memang hak dari Allah Allah terus yang kedua kalau Al-Quran itu memang dari Allah maka seseorang ketika membaca Al-Quran itu mesti cepat ngantuk gitu itu kenapa karena ada campur tangan saya setan ketika seseorang membaca wakyu Allah itu mesti dingantukkan oleh setan setan itu punya obat mujarab ketika seseorang beribadah atau membaca Al-Quran mesti ya dia akan dijadikan ngantuk mengenai jenengan buatan saya ketilem sama mau Quran jenengan jenengan ngantuk itu bukti ya tapi jenengan nonton TV lagak ngantuk ngantuk tapi kalau baca Quran baca hadis Nabi paling dapat berapa ayat berapa lembar judangan itu buktinya bahwa itu merupakan kebenaran dari Allah dan Al-Quran membenarkan kitab Taurat yang berada pada orang-orang Yahudi itu itu perintah Allah dan janganlah kamu menjadi awal orang yang pertama kafirin orang-orang yang ingkar pada saat itu yang dimaksud di sini adalah orang-orang Yahudi yang berada di Madinah itu orang yang pertama kafir kepada Quran padahal orang yang kafir kepada Quran itu sebenarnya bukan orang Yahudi yang pertama tapi siapa orang kafir jahiliyah yaitu orang yang berada di Mekah tapi yang dimaksud ayat ini adalah yaitu orang Yahudi yang berada di Madinah orang yang pertama kali yaitu kufur kepada Quran janganlah kamu menjadi orang yang pertama kufur kepada Quran walau tas taruh dan janganlah kamu jual di ayat dengan ayat-ayat kesamanan dengan harga kolilan yang murah atau sedikit ini adalah pekerjaannya para rohib yang suka menyembunyikan yaitu kebenaran dari kitab Taurat termasuk berita kenabian Muhammad dihilangkan oleh para rohib ini hanya untuk mendapatkan upah hanya untuk mendapatkan yaitu apa kebahagiaan dunia jadi keimanan ditukar dengan yaitu kemaksiatan atau keimanan kebenaran dari Allah ditukar dengan keduniaan maka ini sangat diharamkan bahkan orang semacam ini nanti pada ayat berikutnya itu disebutkan orang semacam ini nanti pada hari kiamat tidak pernah diajak bicara oleh Allah nanti saya melihat pada surat al-baqarah ayat 175 orang yang menjual ayat dengan harga yang sangat murah ayat Allah dijual dengan pangkat dijual dengan kehormatan dijual dengan harta benda tidak sebanding kebenaran Allah dijual dengan harta benda tidak sebanding hanya gara-gara diberi mi akhirnya menjadi murtad hanya gara-gara diberi pekerjaan dia menjadi murtad gara-gara diberikan kehormatan menjadi murtad murtad atau gara-gara diberi hadiah dia menjadi murtad kepada Allah itu namanya menjual ya syariat Allah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah sama nangkoli kolilah orang semacam itu tidak akan pernah diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat kata Allah dan tidak pernah disucikan saya menbayangkan tapi dia harus menerima siksaan dari Allah saya menbayangkan orang yang paling sedih pada hari kiamat adalah orang yang tidak pernah diajak bicara oleh Allah mencari orang jawa tidak direken orang tidak direken itu kan sakit sebenarnya tapi orang yang tidak pernah diajak bicara oleh Allah lebih sakit lagi bukan hanya itu tidak disucikan tapi diberi siksa artinya apa tidak ada ketentuan yang sebenarnya mending orang yang dihisap setelah itu tahu kalau di neraka berapa tahun harus di neraka berapa ribu tahun harus di neraka tapi pada saat itu ada ketentuan tapi orang ini dibiarkan tapi disik siksa terus disiksa tanpa batas orang yang menyembunyikan kebenaran menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah maka dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat bahkan akhiratnya lebih tidak bahagia maka berhati-hatilah wala wala tas taruh biayati taman angkolila karena tidak sebanding kalau di dalam hati dijelaskan setelah pak kaki di surga lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya seandainya dunia ini penuh dengan emas berlian maka lebih baik di surga setelah pak kaki maka tidak sebanding oleh karena itu tentang kehidupan dunia janganlah kita terlalu berlarut-larut dalam kehidupan dunia sampai kadang-kadang kita itu kubut dunia cinta dunia sampai melupakan kehidupan akhir akhirat padahal Allah berfirman kehidupan akhirat itu lebih baik dibandingkan dengan kehidupan dunia dan lebih lama dan tidak akan pernah berah berakhir kalau mungkin di dunia umur kita paling 50 tahun 60 70 100 150 sudah tidak kuat orang tertua di dunia berapa umurnya paling 150 tapi kalau sebelum nabi memang panjang-panjang umurnya 950 ya seribu tahun tapi memang Allah yang berkendak ya kuat nah ketentuan bagi kita itu kalau ukuran nabi hanya 63 tahun makanya rata-rata orang itu kalau sudah di atas 50 tahun 60 tahun rata-rata tidak begitu sehat ada sebagian kecil yang masih sehat ya ada tapi rata-rata sudah tidak sehat kenapa memang kalau dihitung orang umur 50 sampai 60 itu sudah mendekat mendekati kalau orang jawab bilang itu sudah bau makanya kalau sudah umur 60 segeralah kita berdebat kepada Allah mulai umur 40 ke atas maka kita sudah mulai mendekatkan diri kepada Allah kalau seandainya ada yang belum apa umur 40 sekarang masih 25 30 ya tetap kita harus mendekatkan diri kepada Allah maka jangan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sangat murah hanya kepada kata Allah kamu takut kamu takat jadi takwa itu sebenarnya kita melakukan apapun perbuatan ataupun yang disebut ibadah itu hanya kepada Allah hanya perintah Allah dan Rasulnya tidak lebih dari itu karena orang itu bisa disebut ibadah karena memang itu perintah Allah dan yang diterima oleh Allah itu hanya yang diperintah perintahkan yang tidak diperintahkan tidak akan pernah diterima karena yang memberi pahala itu Allah yang memberi rindah juga Allah yang memberikan surga juga Allah maka kalau kita kepingin memasuki surga Allah maka kita harus mengikuti tata cara yang telah ditentukan oleh Allah kalau kita tidak mengikuti tata cara yang ditentukan oleh Allah ya kita harus keluar dari ketentuan Allah keluar dari surga karena masuk surga itu ada tata caranya ataupun syarat syaratnya itu maka hanya kepada Allah kita bertakwa hanya takut kepada Allah oleh karena itu ini sebagai landasan bahwa setiap apa yang kita perbuat apapun perkataan perbuatan itu itu harus lillah hanya kepada Allah inna solati wa nusuki wa makhyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sesungguhnya solatku kata ibadahku hidupku matiku lillahi rabbil alamin hanya untuk Allah ini kadang-kadang sering digunakan yaitu di dalam doa if iftita ada yang menggunakan ini inna solati wa nusuki ya wa makhyaya wa matil lillahi rabbil alamin tapi setelah keluar dari solat sudah lain padahal tadi mengatakan inna solati wanusuki solatku ibadahku untukmu ya Allah hidupku untukmu ya Allah matiku untukmu ya Allah matututuk masjid wismasyat ini kan berarti lupa ya meskipun manusia itu adalah manusia itu memang tempat salah tempat lu lupa tapi ya jangan terlalu lupa dan terlalu salah karena kalau manusia itu salah terus itu sebenarnya bukan manusia setan menungsan salah terus berarti saya setan benar terus kembali kenapa karena benar terus itu adalah perbuatan malaikat jadi manusia itu fitrahnya ya benar ya salah tapi kalau bisa banyak yang benar dibandingkan dengan kesalahan karena kita mengharap rindu Allah kita mengharap surga Allah maka kita harus berusaha menjadi orang yang benar menjadi orang-orang yang sidikin orang-orang yang benar menurut Allah jangan benar menurut manusia karena benar menurut manusia itu belum tentu benar menurut Allah maka ukurannya atau standarnya kebenaran itu adalah berdasarkan Allah dan Rasul Rasulnya manusia boleh berbicara apapun tapi kalau bertentangan dengan syariat Allah bertentangan dengan Quran dengan sunnah Nabi maka jangan sekali-kali pernah ditaat karena itu adalah maksi maksiat wala talbisul haqqa wala dan janganlah talbisu kamu menyampur adukkan al-haqqa yang baik bilbatil dengan yang batil atau yang salah watak tumuh dan janganlah kamu sembunyikan al-haqqa yang hak atau yang benar ayat ini ada dua larangan yang pertama mencampur adukkan antara yang benar dan salah yang kedua dilarang menyembunyikan kebenar kebenaran orang dilarang mencampur adukkan antara yang benar dan salah yang dimaksud dalam ayat ini adalah mencampur antara agama Yahudi Nasrani dengan Islam atau Islam dicampur dengan selain Islam agama kepercayaan keyakinan ngabunten Hindu Buddha dan lain sebagainya dilarang dilarang maka Islam tidak boleh dicampur aduk adukkan sampai budaya itu jangan sekali-kali dicampur adukkan sekarang sering orang itu mencampur adukkan ngabunten umat Islam kadang-kadang ketika punya anak diulang tahun ulang tahun itu kan bukan kebudayaan orang-orang is is itu kebudayaan orang-orang Nas Nasrani mendiup lilin dengan mengucapkan apa dengan bernyanyi panjang umurnya panjang umurnya kan itu tidak ada dalam Islam kalau memang kepingin begitu ya kita bersyukuran terus jangan menggunakan budaya-budaya yang tidak Islam 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 atau kadang-kadang kita campur adukkan agama Islam dicampur dengan yaitu keyakinan atau kepercayaan lain dan rata-rata ngabunten orang Islam Indonesia orang Islam Jawa Islamnya itu rata-rata dicampur aduk dengan agama Hindu ataupun Buddha Buddha ya jenengan saya berikan contoh lektam elkriyo nikukan kadang-kadang ada umat Islam yang menggunakan hitung hitungan hari pon wagi jenengan nanti menghitung ini hari yang beruntung lejari orang Jawa tiba pati tiba rejeki tiba nopamale di dalam Islam tidak ada di dalam Islam tidak ada adanya semua yaitu apa hari itu baik ketika melakukan apa maka baca Bismillah yakinlah kepada Allah Allah akan memberikan rezeki keberkahan sampai kadang-kadang yang namanya duduk pondasi ngadep pun dihitung kutu ngadep ngulon ngadep ngalor ngadep ngetan ngadep undi ngapun dan Islam tidak ada ya tidak ada itu hanya urusan belum jenengan dambil gawe punya hajatan harus begini harus ada ini harus ada itu ini bukan berarti bertentangan dengan yang namanya iya kena butuh wa iya kena sida'in pendino 17 kali dalam sehari iya kena butuh wa iya kena sida'in hanya kepadamu ya Allah aku menyembah hanya kepadamu ya Allah aku minta bertolong pertolongan lah kenapa kita meragukan Allah kenapa kita ragu kepada Allah itu kenapa itu menunjukkan bahwa iman kita itu belum sempurna yakini jik separuh separuh belum 100% kepada Allah Allah dan masih banyak oleh karena itu kita mulai sedikit ya artinya apa menghilangkan keyakinan itu karena keyakinan itulah yang menyebabkan kita nanti tidak bisa masuk surganya Allah ya itu kenapa kita mengikuti aturan yang tidak dibuat oleh Allah itu yang menyebabkan kita tidak masuk surga ya disitu bahkan matinya dalam keadaan musrik kepada Allah dan orang musrik kepada Allah tidak akan pernah yang namanya masuk surganya Allah jangankan masuk baunya saja tidak pernah maka berhati-hati musrik itu dosa yang terbesar nomor satu di hadapan Allah setelah itu yaitu dosa kepada kedua orang tua dosa nomor satu musrik maka berhati hatilah oleh karena itu janganlah pernah mencampur adukan antara agama islam dengan agama lain atau kepercayaan lah lain harus murni mukhrisina lahudin tidak diperintahkan oleh Allah kecuali hanya memurnikan agama Allah berhati-hati sedangkan kamu tak lamun kamu mengetahui sedangkan pada saat itu orang-orang Yahudi ataupun Nasrani itu tahu dengan jelas kebenaran bahwa Nabi yang terakhir Rasul yang terakhir adalah Nabi Muhammad dan kitab yang dibawah adalah Al-Quran dan disitu juga jelas ketika datang seorang Rasul yang terakhir maka diperintahkan untuk taat kepadanya dan mengikuti kepadanya itulah perintah yang berada dalam kitab Taurat maupun kitab Injil tapi tidak pernah yang namanya ditaati oleh orang-orang Yahudi ataupun orang Nasrani saya kira cukup untuk pengajian pada malam hari ini semoga ada manfaatnya untuk selanjutnya saya ingin mengkaji yang kemarin yaitu tentang hadis tentang orang yang berangkat setelah khotip masuk mim mimbar padahal orang Yahudi sudah punya kitab Taurat ini saya masih belum paham menulang di 21 tadi kan Ustadz menjelaskan bahwa orang Yahudi itu suruh beriman kepada Al-Quran padahal orang Yahudi itu sudah punya kitab Taurat ini yang saya belum paham itu yang pertama yang kedua samakah Bani Israel dengan bangsa Israel sekarang ini apa masih ada garis keturunan gitu oke nah gini kalau pada ayat 41 Allah memerintahkan supaya yaitu beriman kepada Al-Quran atau kepada Nabi Nabi dan kitab yang dibawah bawahnya nah pada saat itu maksudnya begini sebelum datang Nabi sebelum datang Nabi sebelum diutus silahkan mengikuti kitab yang ada misalnya kitab Taurat ya kitab Taurat kitab Injil ya kitab Injil tapi ketika Nabi datang dan membawa Quran semuanya harus meninggalkan Taurat ditinggalkan harus taat kepada Nabi dan taat kepada Quran itu maksudnya meskipun dia punya kitab Taurat tapi sudah menjadi hukum dari Allah ketika Nabi datang Quran datang harus diganti taatnya kepada Quran dan pada saat itu khususnya yang diperintah pada saat ini adalah orang-orang Yahudi yang pada saat itu memang menangi datangnya yaitu Nabi Muhammad khususnya orang Yahudi yang berada di Madinah pada saat itu orang Yahudi yang berada di Madinah itu pada saat itu banyak sekali yang berdampingan dengan Nabi setelah Nabi hijrah dari kota Mekah pada saat itu kan tahu Nabi sudah datang Quran sudah datang makanya diperintahkan supaya taat kepada Nabi dan Quran Quran Terus yang kedua Bani Israel itu masih ada garis keturunan dan orang Bani Israel itu merasa makanya dia senantiasa kepingin yang namanya ngerebut yaitu Palest Palestine karena memang sebenarnya Palestine itu bukan kok diberikan kepada orang-orang Yahudi begitu tapi Allah akan berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah pada saat itu merasa orang-orang Yahudi itu merasa memiliki Palestine oleh karena itu sampai sekarang dia itu merebut kepingin Palestine menjadi milik miliknya sampai sekarang kan Palestine itu termasuk negeri nenek moyangnya termasuk Nabi Ibrahim yang diakui sebagai nenek moyangnya padahal Nabi Ibrahim tidak sebagaimana orang-orang Yahudi itu kan dari sana jadi paling bangga kalau punya nenek moyang itu Nabi Ibrahim padahal Nabi Ibrahim bukanlah orang musrik bukanlah orang-orang Yahudi tapi Nabi Ibrahim adalah orang muslim orang islam jadi agama sebenarnya mulai Nabi Atta Nabi Muhammad itu adalah agama islam tidak ada agama yang lain agama Yahudi itu asalnya suku Nasrani itu asalnya sebuah daerah sebenarnya asalnya agama Nabi Musa juga islam agama Nabi Isa juga islam itu nanti ada surat Al-Baqarah selanjutnya insya Allah nanti ada Sambil Sambil Kulau berdimbahas tentang hadis yang kemarin yang saya ungkapkan adalah sebuah pendapat pendapat ketika seseorang berangkat setelah imam masuk mimbar itu kan tidak mendapatkan paha pahala itu pendapat pertama setelah itu saya kaji kembali ini diriwatkan baik imam Bukhari imam muslim imam akhmad nah itu semuanya meriwatkan hadis ini saya baca hadisnya supaya jenengkan ini lebih jelas an abi hurairah kola ini dari abi hurairah kola berkata abi hurairah kola berkata an nabiyu yaitu nabi sallallahu wa'ala wasallam idha kana yaumul jum'ah ketika hari jum'at wakafatul mala'ika maka para malaikat berdiri ala babil masjid yaitu di pintu-pintu masjid ketika hari jum'at para malaikat itu berdiri di pintu-pintu masjid yaktubunal awwala mereka mencatat korat orang yang berangkat awal wal awwala kemudian yang awal kedua orang yang berangkat awal pertama itu seperti orang yang sodakoh untah pahalanya makanya berangkat awal jam sudah berangkat cek mendapatkan sodakoh untah sumayuti bekorotan kemudian orang awal kedua itu bagikan sodakoh sapi betonoponopo masih kedua tasik mendapatkan sabi sabi sumah kebsan kemudian orang awal ketiga mendapatkan kambing maksudnya sebagaimana sodakoh kambing terus sumah dejajatan kemudian orang yang keempat awal keempat itu bagikan orang yang sodakoh ayam jago sumah baik dan kemudian awal yang terakhir bagikan telur bagikan sodakoh telur maka ketika imam itu keluar maksudnya keluar memasuki mimbar maka para malaikat menutup bukunya mereka mendengarkan khut khutbah pendapat yang pertama yang pertama kemarin saya ungkapkan atau saya sampaikan bahwa orang yang berpendapat setelah imam masuk ke mimbar maka dia tidak mendapatkan pahala maka dia itu berpatokan pada fa'idah fa'idah khutbah malekat sudah menutup buku bukunya setelah itu saya mengkaji di dalam kitab Fakul Qorib itu ya juh 2 halaman 367 ini pendapatnya Ibn Hajar As Al-Qon dia berpendapat bahwa sebenarnya khatis ini itu bukan yang dimaksud ditutup bukunya malaikat itu bukan kok mendapatkan apa meniadakan pahala tidak karena khatis ini adalah khatis yang membahas tentang keutamaan orang yang berangkat di awal maksudnya Ibn Hajar As Kolani ini berpendapat demikian makanya kalau kita terusuri di dalam khatis ini secara lahir atau secara dohir memang khatis ini yaitu apa membahas tentang keutamaan orang yang berangkat di awal sebelum yaitu khotip masuk mim mimbar oleh karena itu dengan alasan ini maka Ibn Hajar menolak tentang pendapat orang yang pertama maka saya mengatakan insyaallah pendapat ini lebih sokh pendapat Ibn Hajar yang ditentukan atau yang ditentukan di dalam kitab Fatgul Korib maka orang yang berangkat setelah khotip masuk mimbar itu tetap mendapatkan pahala cuman yang mencatat adalah yaitu dua malaikat yaitu malaikat sinden rokib dan atid ini juga disampaikan pendapatnya yaitu Sheikh Muhammad juga mengatakan yang sama sebagaimana Ibn H Hajar jadi untuk pendapat yang pertama orang yang pertama itu ditolak oleh yaitu Ibn H Hajar karena memang hadis ini secara dohir secara lahir memang yaitu membahas tentang keutamaan orang-orang yang berangkat awal awal pertama mendapatkan sebagaimana sodako punta awal kedua sebagaimana sodako sapi awal ketiga sodako gambing awal keempat sodako ayam kelima terakhir berarti kayak tel telur tapi masih mending tapi kalau bisa berangkat kita itu lebih awal agar setiap Jumat kita sebagaimana sodako yaitu un punta saya kira cukup apa yang sampai saya sampaikan semoga ada manfaatnya dan barokafi dunia wal-akhirah mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah